Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Jumat 14 Januari 2022 pukul 16.05 atau 16 lebih 5 menit 41 waktu Indonesia bagian barat di wilayah selatan Banten. Kemudian gempa tektonik tersebut dari hasil analisis BMKG menunjukkan parameter yang terupdate kekuatan 6,6. Jadi yang pertama terbaca 6,7, kemudian dengan lebih banyak data masuk terupdate 6,6. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,21 derajat lintang selatan dan 105,05 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah barat daya kota Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada kedalaman 40 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng samudera Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng benua Eurasia atau tepatnya ke bawah pulau Jawa dan pulau Jawa yang menerus hingga ke Nusa Tenggara. Hasil analisis mekanisme menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau merupakan akibat dari patahan naik. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di Kabupaten Pandeglang, khususnya di daerah Cikesik dan Panimbang dengan intensitas guncangan 6 skala MMI. Artinya getaran dirasakan oleh semua orang dan di sini juga mengakibatkan kerusakan ringan. tembok klester dapat juga lepas. Itu kriteria dari skala MMI untuk tingkat guncangan. Kemudian juga dirasakan di daerah Labuan dan Sumur dengan intensitas guncangan 4 MMI. Yang artinya dirasakan oleh banyak orang dan terdengar jendela pintu berderik, dinding berbunyi. Selain itu dirasakan pula di Tangerang Selatan, Lembang, Kota Bogor, Pelabuhan Ratu, Kalianda, Bandar Lampung dengan intensitas guncangan 3 hingga 4 MMI. Artinya dirasakan oleh banyak orang. juga dirasakan di Anyer, 3 MMI, intensitas guncangannya. Yang artinya dirasakan dalam rumah terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Bahkan getaran gempa tersebut dirasakan pula guncangannya di Jakarta, Kota Tangerang, Ciracas, Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bumi dengan intensitas guncangan 2 hingga 3 MMI. Getaran terasa seakan-akan truk berlalu. Itulah tadi dampak yang dirasakan terkait dengan guncangan gempa. Sudah kami mendapat laporan dampak kerusakan pada bangunan terjadi di Kecamatan Munjul dan Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang akibat gempa tersebut. Terima kasih telah menonton!